Wajah Yao Jianyuan menjadi gelap. Niat membunuh terpancar di matanya saat dia menatap kultifator yang baru saja berbicara. Suara mendesing. Yao Jianyuan menyerang dengan tegas. Energi dahsyat menyapu dan memicu badai yang mengerikan. Banyak kultifator di bawah tersapu badai dan jatuh ke tanah. Beberapa kultifator bahkan lebih parah keadaannya. Mereka memuntahkan darah dan wajah mereka pucat. Kultifator yang mengejek Yao Jianyuan tampak pucat. Tepat saat dia hendak mundur, lehernya ditahan oleh suatu energi. Kemudian, kakinya terangkat ke udara. Dia melayang di depan Yao Jianyuan. Berani sekali kau mengejekku. Aku adalah Daolord dari utara. Kau hanya seorang prajurit dari Steri Sky Camp. Beraninya kau menyinggungku. Sungguh lelucon, kata Yao Jianyuan dengan nada muram. Wajah kultifator itu pucat pasti. Tubuhnya gemetar, tetapi dia tidak menyerah. Dia berkata dengan suara serak, apakah aku salah? Bukankah Guru Zuo adalah orang yang mengalahkan pasukan alien? Apa yang kamu lakukan saat itu? Tentara alien telah mundur ke domain surgawi primitif. Mereka tidak akan bisa kembali dalam waktu dekat. Sekte kami sedang dalam masalah besar, tetapi kalian menghalangi kami untuk kembali membantu sekte kami. Bukankah niatmu jahat? Atau lebih tepatnya, kamu bersekongkol dengan Sakyamuni dari wilayah Tuan Rumah. Wajah Yao Jianyuan berubah lebih buruk lagi. Dia sangat marah. Karena kamu sangat ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Saat dia berbicara, energi melonjak di tangan Yao Jianyuan. Kultifator di tangan Yao Jianyuan tampak seperti akan mati. Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa bertahan hidup di tangan daolor tingkat menengah seperti Yao Jianyuan. Para pembudidaya di bawah tidak tahan melihatnya mati. Mereka marah, tetapi mereka tidak berani mengatakan apapun. Yao Jianyuan terlalu kuat. Terlebih lagi, dia adalah seorang daolor. Bahkan jika dia membunuh seorang kultifator, dia hanya perlu menyalahkannya dan dia tidak akan dihukum. Wah! Tepat saat Yao Jianyuan hendak membunuh kultifator itu, sebuah energi dahsyat menyapu dari kerumunan dan mengenai lengan Yao Jianyuan dengan sangat tepat. Yao Jianyuan tidak siap sama sekali, semua perhatiannya terfokus pada kultifator di tangannya. Puci! Energi itu setajam pisau saat mendarat di lengan Yao Jianyuan. Setelah itu, terdengar suara, puci, yang teredam. Lengan Yao Jianyuan meledak menjadi kabut berdarah. Tangan kanannya benar-benar hancur menjadi bubuk halus oleh energi itu. Darah berceceran di mana-mana. Begitu lengan Yao Jianyuan meledak, sang kultifator yang lehernya berada dalam genggaman Yao Jianyuan segera mundur dengan kecepatan tinggi. Pada saat yang sama, kultifator yang telah keluar dari bahaya juga tercengang. Dia siap untuk mati, tetapi siapa yang mengira bahwa tangan kanan Yao Jianyuan akan tiba-tiba meledak. Namun, ia segera menyadari bahwa pasti ada beberapa ahli yang diam-diam membantunya. Semua kultifator yang hadir tercengang. Mereka tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi. Sungguh tidak terduga. Sebagai seorang Daolor, kekuatan Yao Jianyuan berada di puncak medan Perang Astral. Di kam antariksa, tak seorang pun yang sebanding dengan Yao Jianyuan, tetapi sekarang, lengan kanan Yao Jianyuan yang kuat telah meledak dengan mudah. Ini mungkin sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh seorang ahli dengan level yang sama. Saat memikirkan hal ini, pandangan semua orang tertuju ke bagian belakang kerumunan pada saat yang sama. Ada seorang pria parubaya yang tampak garang. Banyak orang melihat dengan jelas bahwa energi yang meledakkan lengan kanan Yao Jianyuan dilepaskan oleh pria parubaya ini. Siapa orang ini? Saya rasa saya belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Aku juga tidak yakin. Dia juga belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Namun, orang ini sangat kuat. Dia benar-benar melukai Daolor Tiao. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang kultifator biasa. Petik 2. Petik 2. Kerumunan itu berdiskusi dengan penuh semangat. Mereka semua tanpa sadar menjauh dari Zhuawan. Meskipun Zhuawan melukai Yao Jianyuan, mereka semua tahu bahwa itu adalah serangan diam-diam. Sekarang orang ini sudah terbongkar, dia harus menanggung amukan Yao Jianyuan. Ini akan menjadi buruk. Meskipun mereka sangat kesal terhadap Yao Jianyuan karena menghentikan mereka meninggalkan kam luar angkasa timur, mereka hanya mengeluh. Namun, mereka tidak berani menyerang Yao Jianyuan, yang merupakan Daolor yang sangat dihormati. Ini adalah tempat di mana orang-orang akan mati. Mereka tidak akan benar-benar menyinggung Yao Jianyuan. Sekarang, pria parubaya ini menyerang tanpa mengatakan apapun dan bahkan melukai Yao Jianyuan. Orang ini hanya mencari kematian. Mereka tidak berani terlalu dekat dengan orang ini, kalau-kalau mereka terlibat. Kultifator yang lolos dari serangan Yao Jianyuan juga memperhatikan Zhuawan. Dia menangkupkan tangannya ke arah Zhuawan untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya, tetapi dia tidak punya niat untuk mendekat. Matanya dipenuhi ketakutan. Dia baru saja berjalan di antara hidup dan mati dan masih ada ketakutan yang membekas di hatinya. Dia tidak berani menyinggung Yao Jianyuan lagi. Zhuawan tentu saja menyadari bahwa kerumunan itu tiba-tiba terpisah dan menebak apa yang mereka pikirkan. Dia tidak terlalu peduli dan mengangkat kepalanya untuk melihat Yao Jianyuan. Pada saat ini, tatapan Yao Jianyuan juga tertuju pada Zhuawan. Wajahnya sangat muram dan ekspresinya sangat dingin. Dia menahan amarah di dadanya dan menatap Zhuawan seolah-olah dia sedang melihat orang mati. Beraninya kau menyerangku secara diam-diam. Yao Jianyuan menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara dingin yang dipenuhi niat membunuh. Ekspresi Zhuawan tenang saat dia berkata, Daolort Yao, sebaiknya kamu tidak memfitnahku seperti ini. Kapan aku pernah menyerangmu secara diam-diam? Saya hanya berusaha menyelamatkan rekan kultifator itu. Momong-momong, kau lah yang selama ini menindas kami. Kami bebas masuk dan keluar dari kam antariksa. Sekarang Anda membatasi kebebasan kami. Apa maksudnya ini? Lagi pula, ini adalah kam luar angkasa timur dan kau hanyalah daolort dari kam luar angkasa utara. Jika daolortan memberi kami perintah, kami akan menerimanya dengan sepenuh hati. Tapi menurutmu siapa dirimu? Anda sudah melewati batas dengan memerintah kami. Suara Zhuawan sangat tenang, tetapi kata-katanya penuh dengan permusuhan. Setiap kata yang diucapkannya penuh dengan sarkasma terhadap Yao Jianyuan. Yao Jianyuan tidak tahan dengan sindiran Zhuawan. Dia berkata dengan dingin, Saudara tan dan aku seperti saudara. Sekarang dia sudah tidak ada lagi, aku secara alami memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketertiban di kam luar angkasa timur. Aku tidak ingin pembuat onar sepertimu menimbulkan kekacauan di kam. Seperti saudara. Jika memang begitu, maka daolort Yao harus pergi ke Host Region untuk mencari Sakyamuni dan membalas dendam untuk daolortan. Apa gunanya bicara di sini? Apakah kau mencoba untuk memamerkan kebodohan dan kepengecutanmu? Zhuawan tertawa dingin. Beraninya kau menyinggungku lagi dan lagi. Kau sedang mencari kematian. Yao Jianyuan tidak tahan lagi. Setiap kata yang diucapkan Zhuawan bagaikan pedang tajam yang menusuk hatinya. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Pada akhirnya, dia memilih menggunakan kekerasan untuk menekan Zhuawan. Dia ingin membunuh Zhuawan secara langsung. Yao Jianyuan sangat percaya diri. Kultifator yang muncul entah dari mana ini cukup kuat. Namun, ia hanya berhasil mematahkan salah satu lengan Yao Jianyuan dengan serangan diam-diam. 3422 Pada saat ini, Yao Jianyuan bergerak. Dengan jentikan tangannya, dia melancarkan serangan telapak tangan. Energi yang mengerikan meledak, seolah-olah guntur mendalam sembilan surga telah turun ke dunia. Ledakan terus-menerus itu mengerikan. Saat Yao Jianyuan bergerak, momentumnya begitu hebat sehingga semua makhluk hidup di medan perang bintang dapat merasakannya. Dua Master Dao, Elefe Ye Liang dan Mei Zian, yang awalnya bertugas di perkemahan kosmik barat, juga terbangun. Keduanya berjalan keluar dari pengasingan mereka dan melihat ke arah perkemahan kosmik timur. Di kosmik campsite, energi mengerikan muncul di langit. Energi itu memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia dan menyapu bersih. Energi itu sangat mengerikan dan menarik perhatian. Apakah ini aura Yao Jianyuan? Apakah dia gila? Mengapa dia menyerang perkemahan kosmik timur? Apakah dia akan menghancurkan perkemahan kosmik timur? Master Dao Barat, Elefe Ye Liang, tampak muram. Dia melangkah maju dan bergegas menuju perkemahan kosmik timur. Apa yang sedang dilakukan Yao Jianyuan? Master Dao Selatan, Mei Zian, juga tidak bisa menahan diri. Dia juga melangkah maju dan bergegas menuju perkemahan kosmik timur. Bukan hanya Elefe Ye Liang dan Mei Zian, tetapi juga para kultifator lain di perkemahan kosmik yang terbangun. Mereka semua berkumpul menuju perkemahan kosmik timur, ingin melihat apa yang terjadi di perkemahan kosmik timur yang menyebabkan fluktuasi energi yang mengerikan. Saat kerumunan berkumpul menuju perkemahan kosmik timur, Yao Jianyuan melayang di udara seperti dewa atau iblis. Tangan kirinya yang tersisa telah menyerang. Energi dasyat itu mengembun menjadi telapak tangan emas seukuran gunung. Telapak tangan itu bersiul di udara dan mendarat di atas kepala Zwa Wen. Para kultifator di dekat Zwa Wen sudah mundur jauh. Mereka menatap telapak tangan emas itu dengan kaget. Mereka tahu bahwa Yao Jianyuan benar-benar marah. Dia tidak menahan serangan ini. Kekuatannya terlalu mengerikan. Rasanya seolah-olah seluruh dunia akan runtuh karena telapak tangan ini. Terutama para kultifator yang sebelumnya mengeluhkan Yao Jianyuan. Setelah merasakan teror serangan ini, wajah mereka menjadi pucat. Mereka bersumpah pada diri sendiri bahwa mereka tidak akan pernah berbicara sembarangan di depan Yao Jianyuan lagi. Di tangan orang sekuat itu, mereka bahkan tidak akan mampu menahan tamparan. Ledakan. Telapak tangan emas itu sangat cepat dan mendarat di tubuh Zwa Wen dalam sekejap. Cahaya kemasan yang menyala-nyala itu langsung menyelimuti sosok Zwa Wen, membuat siapapun tidak dapat melihatnya. Di tanah tempat Zwa Wen berdiri, retakan yang mengerikan mulai muncul. Kemudian, retakan itu mulai runtuh, membentuk lubang yang dalam dan mengerikan. Lubang itu gelap gulita, seperti jurang yang tak berujung. Orang tahu ini pasti sudah mati. Tak apa jika dia hanya menggerakkan mulutnya, tapi mungkin dia tidak akan terbunuh. Dia punya nyali, berani bertindak. Sekarang dia membuat Daois Yao marah, ini satu-satunya hasilnya. Para kultifator di sekitarnya menggelengkan kepala dan mendesah. Ketika mereka melihat Zwa Wen terbunuh begitu saja, mereka merasa sedikit sedih untuknya. Setelah melancarkan serangan telapak tangan itu, Yao Jianyuan perlahan menarik tangan kanannya dan meletakkannya di belakang punggungnya. Matanya bersinar dengan kesombongan saat dia melihat sekeliling. Ketika dia melihat semua orang terdiam seperti jangkrik di musim dingin, mata mereka dipenuhi dengan rasa takut dan hormat, dia merasa sangat puas. Tampaknya membunuh ayam untuk memperingatkan monyet tidaklah buruk. Di masa depan, para pembudidaya di kubu timur tidak akan berani lagi menentangnya. Walaupun lengan kanannya patah dan dia marah, dia merasa bahwa membunuh kultifator yang menyakitinya terlalu mudah baginya. Akan tetapi, ia pun cukup senang menerima akibat yang nyata dari membunuh ayam untuk memperingatkan monyet. Ini serangan kekuatan penuhmu. Kekuatan yang disebut Master Tao itu tampaknya agak lemah. Tepat saat semua orang berdiskusi dan Yao Jianyuan merasa bangga, sebuah suara dingin dan kejam terdengar dari lubang dalam di bawah. Suara langkah kaki itu diiringi dengan suara langkah kaki. Langkah kaki itu terdengar sangat teratur, tetapi saat berhenti di telinga setiap orang, langkah kaki itu memiliki sihir yang berbeda, menyebabkan mereka tanpa sadar berhenti berbicara dan membeku di tempat. Ekspresi wajah Yao Jianyuan langsung membeku. Matanya hampir keluar saat dia menatap lubang di bawahnya. Di sana, sebuah sosok perlahan muncul. Dia sangat mengenal sosok itu. Sosok itu adalah lelaki setengah bayar yang dia pikir sudah pasti mati. Ketika Zhuawan benar-benar muncul di hadapan semua orang, pakaian di tubuh bagian atasnya telah robek seluruhnya, memperlihatkan tubuhnya yang kekar. Terlebih lagi, tubuhnya memancarkan kecemerlangan berkilau yang terus mengalir di sekelilingnya, seolah-olah dia ditempa dari batu giyok paling indah di dunia. Semua orang tidak percaya, mereka benar-benar melihat serangan penuh Yao Jianyuan menghantam tubuh Zhuawan dengan telapak tangan emasnya. Namun, tidak ada luka di tubuh Zhuawan dan bahkan tidak ada setetes darah pun yang mengalir keluar. Seberapa mengerikan tubuh fisik orang ini, ia benar-benar mampu menahan serangan kekuatan penuh dari seorang Master Tao di tahap tengah. Sungguh tidak dapat dipercaya. Yao Jianyuan juga terkejut, terutama saat melihat tubuh fisik Zhuawan yang sempurna. Dia merasa rambutnya berdiri tegak dan merasa panik. Kesopanan menuntut timbal balik. Kau bersenang-senang menghajarku tadi, sekarang giliranku. Sudut mulut Zhuawan sedikit melengkung ke atas, memperlihatkan sedikit senyum jahat. Kaki kanannya tiba-tiba menendang dan melesat keluar seperti anak panah dari busurnya. Ekspresi Yao Jianyuan berubah drastis. Dia segera mengeluarkan artefak kehidupannya dan melindungi dadanya. Ini adalah cermin pelindung hati, ditempa dari perunggu dan berkilau kemasan. Sungguh luar biasa. Tinju Zhuawan menghantam cermin pelindung jantung, dan kekuatan yang mengerikan meledak keluar. Retakan benar-benar muncul di cermin pelindung jantung, dan kemudian pecah berkeping-keping, pecah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, Tinju Zhuawan bagaikan pelangi yang menembus cermin pelindung hati yang hancur dan tanpa ampun menghantam dada Yao Jianyuan. Puci. Darah berceceran. Mata Yao Jianyuan membelalak dan tubuhnya gemetar saat dia menatap dadanya dengan tak percaya. Dia melihat Tinju Zhuawan telah menembus dadanya, dan darah muncrat keluar dari punggungnya, terciprat ke udara dan berhamburan ke bawah, berubah menjadi hujan darah. Dan jantungnya, di bawah kekuatan Tinju yang mengerikan, telah meledak berkeping-keping. Batuk. Yao Jianyuan batuk seteguk darah. Ia menatap Zhuawan. Sampai sekarang, ia masih tidak percaya bahwa ia telah dikalahkan begitu saja. Hanya dalam satu gerakan, ia dipukuli setengah mati dan sekarang berada di ambang kematian. Tatapan mata Zhuawan dingin. Tiba-tiba dia mengayunkan Tinju kanannya, dan Yao Jianyuan mendengus dan terus mundur, lolos dari Tinju Zhuawan. Namun, saat ia berhasil lolos dari Tinju Zhuawan, dadanya diinjak-injak dengan kejam oleh sebuah kaki. Tulang dadanya amruk, dan ia jatuh ke tanah seperti meteor, menghancurkan lubang berbentuk manusia yang dalam di tanah. Yao Jianyuan mencoba mengulurkan tangannya untuk menopang tubuhnya, mencoba berdiri. Sayangnya, dia tidak punya kesempatan. Zhuawan mendarat di tanah, dan kakinya berada di dadanya, menggunakannya sebagai bantalan untuk berdiri. Pada saat ini, semua kultifator di sekitarnya tercengang. Melihat pemandangan yang sangat dramatis ini, mereka bertanya-tanya apakah mereka sedang berhalusinasi. Tidak dapat dipercaya bahwa Yao Jianyuan telah dikalahkan dengan begitu mudah. 3423 Ah! 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 Yao Jianyuan berteriak marah. Dia merasa sangat terhina. Dia adalah Master Tau Utara, salah satu komandan tertinggi di medan perang Star Wars. Dia memiliki status bangsawan, tetapi sekarang dia diinjak-injak oleh Zhuawan di depan semua orang. Posturnya terlalu jelek. Cahaya ilahi bersinar di tubuh Yao Jianyuan. Dia hampir meledak, tetapi dia ditekan oleh Zhuawan dan tidak bisa bergerak. Apakah kamu sangat ingin mati? Kaki Zhuawan menginjak mulut Yao Jianyuan. Sebuah kekuatan dahsyat meledak, dan rahang Yao Jianyuan terkilir. Daging dan darahnya hancur, dan suaranya menjadi tidak jelas. Dia tidak bisa mengeluarkan suara yang benar. Akhirnya tenang. Zhuawan bertepuk tangan. Semua kultifator di sekitarnya tercengang. Mereka mengumpat dalam hati, orang ini terlalu galak. Dia tidak hanya menginjak Yao Jianyuan seperti batu loncatan, dia bahkan menginjak mulutnya karena dia pikir dia berisik. Ini, terlalu mengerikan untuk dilihat. Yao Jianyuan ketakutan. Rahangnya hancur berkeping-keping, dan rasa sakit yang hebat hampir membuat Yao Jianyuan pingsan. Dia tidak berani berteriak lagi. Ria di depannya tidak bermain sesuai aturan. Dia sangat tidak bermoral. Dia benar-benar takut kalau dia membuat orang ini marah, dia akan menyerang dengan ganas dan membunuhnya. Us-us. Pada saat itu, dua aliran cahaya tiba-tiba muncul di atas perkemahan langit berbintang timur. Aura yang kuat memenuhi seluruh perkemahan langit berbintang timur. Semua orang mendongak dan melihat dua pria berwibawa. Salah satu pria itu mengenakan jubah kuning panjang. Dia memiliki hidung mancung dan cukup tampan. Pria berjubah kuning adalah Master Tao Barat, L. F. Ye Liang. Pria lainnya yang berjubah perak adalah Master Tao Selatan, Mei Xian. Kedatangan kedua Master Tao itu menimbulkan kegemparan. Semua kultifator menjadi gempar. Selain itu, di atas tiga kam lainnya, ada banyak sosok yang berkelebat dan terbang di atasnya. Mereka seperti segerombolan belalang, yang berdesakan rapat. Mereka tahu bahwa pertempuran mengerikan di sini telah menarik perhatian para pembudidaya di perkemahan langit berbintang lainnya. Mei Xian dan L. F. Ye Liang melayang di atas kam luar angkasa timur. Mereka segera melihat kawah besar di bawah mereka dan gelombang energi mengerikan yang belum menghilang. Tidak sulit membayangkan betapa mengerikannya pertempuran yang baru saja dialaminya. Kemudian, mereka berdua akhirnya melihat Yao Jianyuan. Ketika mereka melihat Yao Jianyuan terbaring telentang di dalam lubang, dagunya hampir patah dan dia bahkan tidak dapat berbicara dengan jelas. Sosok itu menginjak dada Yao Jianyuan, menggunakannya sebagai tumpuan kaki. Keduanya terdiam, lalu terkejut. Orang itu sebenarnya menggunakan tubuh daolort-daolort utara sebagai batu loncatan. Adapun Zua Wen, di bawah tatapan tercengang Mei Xian dan L. F. Ye Liang, dia menggunakan kakinya untuk mengusap dada Yao Jianyuan, menyebabkan Yao Jianyuan merintih kesakitan. Kemudian, Zua Wen menegakkan tubuhnya, meluruskan punggungnya, dan meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Dia berpura-pura menatap dalam-dalam sambil menatap Mei Xian dan L. F. Ye Liang. Seolah-olah dia tak terkalahkan dan kesepian di dunia ini. Ketika Yao Jianyuan melihat Zua Wen menginjaknya untuk pamer, dia sangat marah hingga hampir melompat dan mempertaruhkan nyawanya. Dia ingin menamparkan Zua Wen ke tanah dan memberitahu mengapa bunganya begitu merah. Namun dia tidak berani dan hanya bisa berhayal dalam hatinya. Karena Zua Wen telah menunjukkan kepadanya mengapa bunga-bunga itu berwarna merah. Jika dia berani bergerak, tidak ada yang tahu bagian tubuhnya mana yang akan mekar lagi. Siapa orang ini? Mei Xian tercengang. Ia benar-benar ketakutan melihat kondisi Yao Jianyuan yang menyedihkan. Ia menatap Zua Wen dengan ketakutan. Terutama sikap Zua Wen yang seperti seorang ahli. Mei Xian dan L. F. Ye Liang takut menyerangnya. Mereka mengutuknya dalam hati. Aku tidak kenal orang ini, tetapi kurasa dialah yang baru saja bertarung dengan saudara Yao. Orang ini tidak sederhana. Lihat, dia masih utuh dan tidak ada luka sama sekali. Ini luar biasa, kata L. F. Ye Liang dengan nada takut. Mei Xian mengangguk. Dia juga merasa itu luar biasa. Yao Jianyuan adalah seorang ahli di tahap tengah penguasa langit. Ia adalah salah satu dari empat penguasa jalan di Medan Perang Bintang. Ia memiliki status tinggi dan kekuatan besar. Di wilayah surga Wisuan Mi, tidak ada seorang pun yang dapat menandingi Yao Jianyuan. Tak seorang pun di wilayah surga Wisuan Mi yang mampu mengancam Yao Jianyuan, kecuali jika itu adalah ahli sejati dari tempat yang mencapai langit. Namun sekarang, Yao Jianyuan telah dihajar habis-habisan oleh orang Sok Tahu ini di hadapan mereka. Apakah orang ini benar-benar ahli dari alam langit? Memikirkan hal ini, mereka berdua bahkan lebih takut. Mei Xian menangkupkan tangannya ke arah Zhuawan dan berkata, Rekan Taois, dari kekuatan mana Anda berasal? Zhuawan, yang baru saja selesai pamer, ingin terus berpura-pura menjadi orang yang mendalam. Namun, ketika dia mendengar pertanyaan Mei Xian, dia tercengang. Dia bahkan belum pernah ke tempat pencapaian langit. Dia bahkan tidak tahu pasukan mana yang ada di tempat pencapaian langit, apalagi pasukan mana yang dia ikuti. Tetapi Zhuawan tahu bahwa ia harus selesai pamer, meskipun ia harus menahan air matanya. Tatapannya berubah dingin dan dalam saat dia mengamati Mei Xian dan Elefe Ye Liang dengan dingin. Ketika mereka berdua merasakan kulit kepala mereka geli, dia berkata dengan acuh tak acuh, kalian tidak memenuhi syarat untukku beritahu siapa aku. Hari ini, saya turun dari tempat menjangkau langit dan ingin pergi ke wilayah tuan rumah untuk melihatnya. Tetapi saya menemukan bahwa formasi transmisi di segel. Itu belum semuanya. Si idiot ini datang dan membuat keributan besar. Dia bahkan mengancam kami dan mengancam akan membunuhku. Dia bilang aku seperti semut. Saya selalu memiliki sifat pemarah, tetapi si idiot ini menghina saya. Saya tidak tahan, jadi saya memberinya pelajaran dan membiarkannya memperluas suawasannya. Yao Jianyuan, yang diinjak-injak oleh Zua Wen, mendengar Zua Wen memanggilnya idiot. Dia memutar matanya untuk memprotes kelancangan Zua Wen. Tentu saja, tindakan kecil Yao Jianyuan diperhatikan oleh Zua Wen. Dia juga membuat Yao Jianyuan membayar harga yang kecil. Dia menginjak-injak mata Yao Jianyuan. Yao Jianyuan menjerit kesakitan dan tidak berani membuka matanya lagi. Melihat kondisi Yao Jianyuan yang menyedihkan, kelopak mata Elefe Ye Liang dan Mei Jian berkedut. Sungguh memalukan bagi seorang guru tahu untuk dipukuli seperti ini. Tentu saja, ini membuat Mei Jian dan Elefe Ye Liang semakin takut pada Zua Wen. Kekuatan mereka hampir sama dengan Yao Jianyuan. Sekarang Yao Jianyuan dalam kondisi yang menyedihkan, bahkan jika mereka menyerang, mereka mungkin tidak akan berakhir dengan baik. Jadi mereka tidak berani menyerang. Terlebih lagi, mereka berdua telah lama menganggap Zua Wen sebagai ahli yang telah turun dari tempat yang menjangkau langit. Dia pasti memiliki latar belakang yang kuat. Mereka tidak mampu menyinggung perasaannya. Jika mereka menyinggung perasaannya, mereka akan tamat. Setelah Zua Wen memberi Yao Jianyuan pelajaran di depan semua orang, Yao Jianyuan segera menjadi patuh dan pura-pura mati. 3.424 Mei Jianyuan dan Elefe Ye Liang sangat waspada terhadap Zua Wen. Mereka berbicara kepada Zua Wen dengan sopan dan hati-hati, takut menyinggung orang yang kejam di hadapan mereka. Tatapan mata Zua Wen semakin dalam, dan dia tampak seperti seorang guru yang kesepian. Dia berkata dengan Sok, Menurutmu siapa dirimu? Apakah kamu berhak mengetahui namaku? Begitu hal ini diucapkan, semua orang tercengang. Orang ini terlalu Sok penting. Dia langsung mengatakan bahwa Mei Jianyuan dan Elefe Ye Liang tidak berhak mengetahui namanya. Keduanya adalah Master Dao dari Star Battlefield, Master Surgawi tingkat menengah terkuat. Mereka adalah yang terkuat di wilayah Surgawi Suan Mi. Biasanya, semua orang akan sangat hormat dan berhati-hati terhadap kedua orang ini. Sekarang, kedua Master Dao ini merendahkan diri dan menanyakan nama Zua Wen. Dia malah berkata bahwa mereka tidak berhak mengetahui namanya. Ini terlalu arogan. Mei Jianyuan dan Elefe Ye Liang terdiam, dan ekspresi mereka jelek. Kalau saja mereka tidak melihat keadaan Yao Jianyuan yang menyedihkan, mereka pasti sudah meledak. Mei Jian memaksakan senyum dan berkata, karena kamu tidak mau mengungkapkan namamu, kami tidak akan memaksamu. Namun, Yao Jianyuan adalah Master Dao dari Utara, dan perwakilan dari Star Battlefield. Bukankah seharusnya kau membiarkannya pergi? Zua Wen menatap Mei Jian dan Elefe Ye Liang dan berkata, aku bukan pembuat onar. Alasan aku menghajar si idiot ini adalah karena dia mencoba membunuhku terlebih dahulu. Sekarang dia sudah menerima hukuman yang setimpal, kita hampir tidak imbang. Yao Jianyuan, yang sedang berbaring di tanah berpura-pura mati, sedikit mengernyit saat mendengar kata-kata Zua Wen. Namun, dia mengumpat dalam hatinya. Kaulah yang menyerangku lebih dulu. Aku hanya membela diri. Kau memukulku seperti ini, seolah-olah kau disalimi. Aku benar-benar disalimi. Yao Jianyuan terus mengeluh dalam hatinya, tetapi dia masih berpura-pura mati. Dia benar-benar takut pada Zua Wen. Lebih aman berpura-pura mati sekarang. Ketika Mei Jian dan Elefe Ye Liang mendengar kata-kata Zua Wen, mereka menghela napas lega dalam hati mereka. Mereka benar-benar takut orang yang kejam ini akan menjadi gila dan membunuh Yao Jianyuan. Jika Yao Jianyuan meninggal, itu akan menjadi masalah besar, dan perkemahan luar angkasa utara akan kacau balau. Perkemahan angkasa timur sudah cukup kacau. Jika perkemahan angkasa utara juga mengalami kekacauan, seluruh medan perang Star Wars akan kacau. Saat itu, semuanya akan benar-benar berakhir. Tan Singhua sudah tumbang. Jika Yao Jianyuan juga tumbang, maka medan perang Star Wars akan benar-benar kacau. Oleh karena itu, mereka berdua tidak akan pernah membiarkan Yao Jianyuan mati. Bagaimanapun, kematiannya akan berdampak besar pada umat manusia. Kalau begitu, bukankah seharusnya kau membiarkan saudara Yao pergi, rekan Daois? Elefe Ye Liang akhirnya berbicara. Nada bicaranya sangat sopan. Zua Wen tidak terburu-buru. Dia berkata dengan acu tak acu, alasan mengapa aku berkonflik dengan si idiot ini terutama karena susunan transmisi ini. Aku sudah katakan padamu bahwa aku akan pergi ke daerah tuan rumah untuk menyelesaikan beberapa masalah. Tetapi si idiot ini bersikeras menghentikan kita, jadi aku tidak punya pilihan selain memberinya pelajaran. Sekarang, aku masih punya masalah yang sama. Kalau masalah ini bisa diselesaikan, apa salahnya mengembalikan si idiot ini padamu? Kaki Zua Wen masih berada di tubuh Yao Jianyuan. Dia sangat tenang dan ingin Elefe Ye Liang dan Mei Jian menyelesaikan masalah susunan transmisi. Mendengar ini, Mei Jian dan Elefe Ye Liang tiba-tiba tampak gelisah. Masalah susunan transmisi. Mei Jian dan Elefe Ye Liang ragu-ragu dan tergagap. Apa? Apakah ada masalah? Zua Wen mengangkat alisnya dan menggerakkan kaki kanannya dengan keras ke tubuh Yao Jianyuan. Yao Jianyuan, yang berpura-pura mati, meringis kesakitan. Dia tidak bisa berpura-pura lagi dan mulai berteriak. Tidak masalah. Sama sekali tidak masalah. Yao Jianyuan meringis dan segera memohon belas kasihan. Dia tidak ingin berdebat tentang susunan transmisi lagi. Dia takut kalau dia terus melawan, dia benar-benar akan dibunuh oleh Zua Wen, jadi dia langsung berkompromi dalam masalah ini. Elefe Ye Liang dan Mei Jian melihat bahwa Yao Jianyuan telah menyerah sepenuhnya. Mereka saling memandang dan mengangguk. Kami akan menyelesaikan masalah susunan transmisi untukmu. Sekarang, aku akan mencarikanmu seorang Master Dao Formasi untuk menghancurkan kekuatan penyegelan ini. Ini mungkin butuh waktu. Aku tidak punya banyak waktu. Kata Zua Wen dingin. Begitu dia mengatakan ini, ekspresi Elefe Ye Liang dan Mei Jianyuan berubah jelek. Tatapan mereka suram. Mereka merasa bahwa Zua Wen memaksa mereka. Mei Jianyuan berkata dengan canggung, Temanku, kau membuat keadaan menjadi sulit bagi kami. Kekuatan penyegelan di sekitar susunan transmisi ini adalah tingkat surga. Kekuatan ini harus dipatahkan oleh Master Dao Formasi Tingkat Surga. Dan itu bukan sesuatu yang bisa dipatahkan dalam waktu singkat. Mustahil bagimu untuk menghancurkan kekuatan penyegel ini dengan segera. Zua Wen menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak apa-apa. Aku bisa menghancurkan kekuatan penyegel ini. Jangan ganggu aku. Dengan itu, Zua Wen menggendong Yao Jianyuan yang tergeletak di tanah seperti anjing mati, dan berjalan menuju susunan transmisi. Pada saat ini, tidak ada seorang pun di sekitar susunan transmisi. Sebagian besar pembudidaya telah pergi ketika Zua Wen dan Yao Jianyuan bertarung. Meskipun suara Zua Wen tidak keras, semua orang mendengarnya dengan jelas. Ketika mereka mendengar bahwa Zua Wen akan mematahkan kekuatan penyegel di sekitar susunan transmisi itu sendiri, mereka semua memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Mereka memiliki pemahaman penuh tentang kekuatan Zua Wen. Mereka tahu bahwa Zua Wen sangat kuat, tetapi mereka tidak percaya bahwa dao formasi Zua Wen setinggi itu. Elefe Ye Liang dan Mei Jian juga memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Mereka tidak menyangka bahwa Zua Wen akan menghancurkan kekuatan penyegelan itu sendiri. Apakah dia akan menghancurkan kekuatan penyegelan itu dengan paksa? Yao Jian Yuan, yang berada di tangan Zua Wen, menatap Zua Wen dengan curiga dan memutar matanya ke arahnya. Jelas, orang ini tidak percaya bahwa Zua Wen dapat mematahkan kekuatan penyegelan. Sebaliknya Zua Wen langsung meninju Yao Jian Yuan hingga menyebabkan Yao Jian Yuan menjerit histeris dan hampir pingsan. Sahabatku, bukankah seharusnya kamu membiarkan kakak Yao pergi sekarang? Tanya Mei Jian dengan suara rendah. Jangan khawatir, setelah aku menghancurkan kekuatan penyegel di sekitar susunan transmisi, aku akan membiarkan si idiot ini pergi. Kata Zua Wen dengan santai. Zua Wen datang ke depan susunan transmisi dan berjalan mengelilinginya sambil diam-diam menyimpulkan dalam hatinya. Saat dia berhenti, dia sudah punya jawaban. Kemudian, dia mengeluarkan cakram pembentukan tulang binatang dari dunia makro dan melemparkannya ke sekeliling susunan transmisi. Hah, orang ini benar-benar tahu tentang formasi Dao. Elefe Ye Liang dan Mei Jian sama-sama memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Ketika mereka melihat Zua Wen berpura-pura menghancurkan kekuatan penyegelan, mereka diam-diam bertanya-tanya apakah orang ini hanya berpura-pura. Orang-orang di sekitar mereka memiliki pemikiran yang sama seperti Elefe Ye Liang dan Mei Jian. Mereka tidak begitu percaya bahwa Zua Wen benar-benar memiliki kemampuan untuk menghancurkan formasi tersebut. Zua Wen tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain. Dia berkonsentrasi pada deduksinya. Ketika susunan cakram tulang binatang yang berputar di sekitar susunan teleportasi benar-benar berhenti berputar, gelombang riak energi tiba-tiba menyapu ke segala arah. Kemudian, kekuatan penyegelan di sekitar susunan transmisi benar-benar menghilang dan musnah menjadi ketiadaan. 3.425 Orang ini benar-benar telah menghancurkan segel kelas abadi di sekitar formasi teleportasi. Dan dia melakukannya dalam waktu kurang dari 10 menit. Mei Jian merasa tidak enak badan. Dia benar-benar terkejut. Perlu diketahui bahwa Master Ilahi Kenaikan Surga yang mereka temukan di domain Dao Susunan Alkimia telah menghabiskan waktu 10 hari dan 10 malam untuk menyiapkan kekuatan penyegelan yang begitu kuat. Namun, orang ini berhasil menghancurkan segel dalam waktu kurang dari 10 menit. Bukankah ini berarti bahwa level Arai Dao orang ini jauh lebih tinggi daripada Master Arai Dao kelas abadi yang mereka temukan dari domain Arai Dao Alkimia? Bukan hanya Mei Jian, tetapi Elefe Ye Liang, yang berdiri di samping Mei Jian, juga tercengang. Mulutnya terbuka lebar, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Adapun banyak kultifator di kam luar angkasa yang menyaksikan, mereka semua terdiam. Mata mereka terbuka lebar saat mereka menatap kosong ke arah sosok di depan susunan teleportasi yang lurus seperti tombak. Zuawan menatap dengan tenang formasi teleportasi yang muncul di depannya. Dia telah mempelajari catatan sejati tentang susunan alkimia sepanjang waktu dan telah mewarisi sebagian warisan dari Master Surgawi Susunan Alkimia. Level susunan alkimianya adalah salah satu yang tertinggi di alam semesta. Zuawan dapat melihat sekilas bahwa segel di sekitar formasi teleportasi dibuat oleh Master Dao Arrai kelas abadi biasa. Tidak sulit baginya untuk menghancurkannya. Aku akan mengembalikan si idiot ini padamu. Zuawan mengangkat Yao Jianyuan yang tergeletak di tanah, dan melemparkannya ke Mei Jian dan Elefe Ye Liang tanpa ragu-ragu. Dia melangkah ke dalam formasi teleportasi, mengeluarkan kristal asal Dao Surgawi yang sesuai, dan mengaktifkan formasi teleportasi. Cahaya putih melonjak, dan Zuawan menghilang dari formasi teleportasi. Tidak lama setelah Zuawan meninggalkan formasi teleportasi, para kultifator di Kam Timur menjadi gempar. Mereka bergegas menuju formasi teleportasi, mengeluarkan kristal asal Dao Surgawi mereka, dan berencana untuk berteleportasi menjauh dari Kam Timur. Mereka semua adalah pengikut sekte utama di wilayah Tuan Rumah, jadi bagaimana mungkin mereka bisa mengabaikan insiden sebesar itu dan tetap tinggal di Perkemahan Timur. Untuk sesaat, area di sekitar formasi teleportasi menjadi ramai. Banyak kultifator bergegas untuk berteleportasi, dan cahaya putih terus berkedip. Mei Zian mengambil alih Yao Jianyuan yang setengah mati dan menghentikan Elefe Ye Liang yang hendak mengejar. Saudara Lu, kamu bukan tandingan orang ini. Orang ini mampu mengalahkan Saudara Yao sampai sejauh itu, aku khawatir dia setidaknya adalah seorang ahli tahap akhir dari alam Master Surgawi. Selain itu, tingkat Dao Arai orang ini bahkan lebih tak terduga. Latar belakangnya pasti sangat hebat. Dia bukan eksistensi yang bisa kita provokasi. Mei Zian memperingatkan Elefe Ye Liang. Mendengar ini, Elefe Ye Liang terdiam. Dia melirik Yao Jianyuan, yang didukung oleh Mei Zian, dan berkata, Mari kita kirim Saudara Yao kembali dulu. Apakah kita masih akan menghentikan susunan teleportasi? Elefe Ye Liang bertanya dengan ekspresi muram saat dia melihat para pembudidaya yang berkumpul di sekitar susunan teleportasi. Mei Zian menggelengkan kepalanya dan berkata, Tanpa kekuatan penyegelan, kita tidak bisa menghentikan orang-orang ini. Selanjutnya, kami telah mematuhi perjanjian kami dengan Sakyamuni. Ahli yang turun dari tempat pengaksesan surga adalah variabel yang tidak dapat diprediksi. Dia adalah faktor yang tidak dapat kita lawan. Pokoknya, kami sudah berusaha sebaik mungkin. Bahkan jika Nati Siva ingin menyalahkan kami, mereka tidak bisa menyalahkan kami. Elefe Ye Liang mengangguk. Dia melirik pemandangan yang hampir tak terkendali di susunan teleportasi dan tidak menghentikannya. Sebaliknya, dia dan Mei Zian membawa Yao Jianyuan dan meninggalkan perkemahan langit berbintang timur. Zua Wen muncul di area yang penuh dengan meteorit. Ia berdiri di atas pecahan batu besar yang mengapung. Ia segera mengeluarkan mantra komunikasi giyoknya dan mengirim pesan kepada ayahnya, Long Xiao Tian, ibunya, Feng Xiao, dan Lu Han Tian. Saat ini, mereka bertigalah yang bertanggung jawab atas Ryuka. Karena sebagian besar pasukan di wilayah Tuan Rumah telah ditaklukkan oleh sekte mayat Yin 10 tertinggi dan pada dasarnya digunakan sebagai makanan bagi bunga kematian, Zua Wen sedikit khawatir kalau Ryuka mungkin juga terpengaruh. Jangkauan transmisi mantra komunikasi giyok tidak jauh. Ada juga penghalang yang kuat antara Medan Perang Bintang dan Domain Surgawi Suan Mi, jadi dia tidak dapat berkomunikasi dengan para kultifator di Domain Surgawi Suan Mi dari Medan Perang Bintang. Oleh karena itu, saat dia diteleportasi ke Domain Surgawi Suan Mi, dia segera mengirim pesan kepada Long Xiao Tian dan yang lainnya. Segera, Zua Wen menerima tanggapan dari Long Xiao Tian. Zua Wen melihat bahwa Long Xiao Tian telah menanggapi dan menghela nafas lega. Karena Long Xiao Tian telah menanggapi, setidaknya itu berarti Long Xiao Tian aman dan sehat. Namun, setelah Zua Wen membaca pesan itu, matanya tiba-tiba berubah menjadi merah darah dan dingin, dan api kemarahan muncul di hatinya. Dermaga Jasper, gerbang raja binatang, masyarakat roh bumi. Beraninya kau punya rencana pada Ryuka. Kau pasti sudah lelah hidup. Mata Zua Wen membelalak, lalu dia mengeluarkan spaceti meroulet dan terbang menuju wilayah Ryuka. Ketika ia pertama kali menempatkan Ryuka di situs lama keluarga Huang Ji, ia telah memberikan sumber daya kepada Ryuka yang memungkinkan Ryuka berkembang dengan sangat cepat. Mereka dengan cepat memperoleh pijakan di situs lama keluarga Huang Ji dan menjadi faksi baru setingkat Istana Dao. Dengan bantuan Taman Dewa Petir, Ryuka bagaikan matahari di langit di wilayah itu. Banyak faksi tingkat Istana Dao di dekatnya sangat waspada terhadap Ryuka, dan mereka mengintimidasi semua orang. Perkembangan pesat dan reputasi Ryuka berangsur-angsur meningkat. Di wilayah itu, banyak faksi tingkat Istana Dao memandang Ryuka sebagai pemimpin mereka. Tak ada satu golongan pun yang meragukan bahwa selama klan naga diberi cukup waktu, atau lebih tepatnya, selama klan naga dapat melahirkan seorang tokoh perkasa yang telah mencapai tingkat Master Surgawi, mereka akan segera dapat melompat ke dalam jajaran Istana Sucizi. Tepat saat Ryuka berkembang pesat, Sekte Yinkors dari 10 Ultimates melancarkan serangan membabi buta ke seluruh wilayah tuan rumah. Sekte Yinkors dari 10 Puncak berhasil membobol Kuil Zuiri dalam waktu singkat. Sebagian besar murid dan tetua Kuil Zuiri terbunuh, ditangkap, dan dijadikan nutrisi bagi bunga orang mati. Pada akhirnya, mereka semua mati dengan menyakitkan. Setelah menerobos Kuil Zuiri, Sekte Yinkors dari 10 Puncak menerobos gerbang gunung Valen Star Mountain dan Void Palace. Master Sekte dari Scarlet Mountain Villa telah bergabung dengan para Master Sekte dari Valen Star Mountain dan Void Palace, tetapi ia telah terluka parah oleh Sakyamuni. Ia telah melarikan diri kembali ke Scarlet Mountain Villa, di mana ia telah mengaktifkan susunan pelindung dan bersembunyi di Scarlet Mountain Villa. Awalnya, Sakyamuni berencana untuk menghancurkan Villa Gunung Merah secara menyeluruh setelah menerobos gunung bintang jatuh dan istana kekosongan. Namun, Master Sekte Timur, Tan Singhua, telah menerima permintaan bantuan dari Master Sekte Scarlet Mountain Villa. Ia datang ke wilayah tuan rumah untuk menekan Sakyamuni, dan ia telah terlibat dalam pertempuran pamungkas dengan Sakyamuni di langit berbintang. Pertempuran ini telah mengguncang seluruh wilayah tuan rumah, dan itu merupakan pertempuran luar biasa yang telah menarik perhatian puluhan ribu orang. Keduanya telah bertempur selama 49 hari, dan mereka telah menyebabkan banyak planet meledak dan wilayah bintang runtuh. Pada akhirnya, Tan Singhua telah dipenggal oleh Sakyamuni. Setelah pertempuran ini, nama Sakyamuni telah menyebar ke seluruh wilayah langit Suanmi. 3426 Dari lima pasukan Istana Dao di wilayah tuan rumah, tiga di antaranya musnah dalam sekejap. Istana Gunung Merah, yang dikenal sebagai pasukan Istana Dao terkuat di wilayah tuan rumah, terpaksa mengaktifkan susunan pelindung mereka. Mereka hanya bisa bersembunyi di sudut, tidak berani keluar. Harus dikatakan bahwa catatan pertempuran Sekte Mayat Yin 10 ekstrim terlalu hebat dan menakutkan. Itu telah mengintimidasi terlalu banyak vaksi. Semua orang tahu bahwa Sekte Mayat Yin 10 ekstrim begitu kuat terutama karena Sakyamuni. Sakyamuni lah yang telah mengembangkan Sekte Mayat Yin 10 ekstrim ke tingkat yang begitu mengerikan. Karena itu, banyak Istana Dao dan Istana Dao di wilayah tuan rumah telah menggabungkan diri dengan Sekte Mayat Yin 10 ekstrim, dengan harapan agar dilindungi oleh Sekte Mayat Yin 10 ekstrim dan terhindar dari pemusnahan. Sekte Mayat Yin 10 ekstrim tentu saja senang menerima vaksi-vaksi bawahan ini. Mereka bahkan mengizinkan vaksi-vaksi bawahan ini untuk membantu Sekte Mayat Yin 10 ekstrim menyerang vaksi-vaksi lain yang menentang Sekte Mayat Yin 10 ekstrim. Dermaga Jasper, Gerbang Raja Binatang Buas, dan Masyarakat Roh Bumi merupakan Istana Dao yang cukup terkenal di wilayah tuan rumah. Ketiganya juga merupakan tiga Istana Dao di wilayah tuan rumah yang telah melekatkan diri pada Sekte Mayat Yin 10 ekstrim. Ketiga vaksi ini bergabung untuk menyerang markas Ryuka. Dari jawaban Long Xiao Tian, Zhuawan tahu bahwa Ryuka kesulitan melawan kekuatan gabungan ketiga vaksi ini. Luhan Tian, Wu Di, dan sejumlah besar ahli top Ryuka telah menderita luka serius dalam pertempuran ini. Bahkan Long Xiao Tian dan ibunya, Feng Xiao, telah menderita luka serius. Yang membuat Zhuawan semakin marah adalah bahwa kakeknya, Long Xiang Ding, telah disergap oleh seorang mata-mata dan berada di ambang kematian. Banyak alkemis Ryuka tidak berdaya untuk menyelamatkannya, dan sekarang dia dalam keadaan koma. Terlebih lagi, Ryuka sudah berada dalam situasi genting akibat serangan gabungan dari tiga kekuatan besar. Jika bukan karena bantuan formasi tingkat penciptaan yang ditinggalkan Zhuawan, Ryuka pasti sudah hancur sejak lama. Untungnya, pasukan yang menyerang Ryuka kali ini hanya berada di level tiga Istana Dao, dan yang terkuat di antara mereka hanya berada di level Genesis. Jika Sekte Yin Kors 10 ekstremitas menyerang, formasi level Genesis Ryuka tidak akan mampu bertahan, dan Ryuka akan hancur dalam sekejap. Tapi meski begitu, Ryuka sudah hampir kehabisan akal. Dalam balasan Long Xiaotian, dia berulang kali memperingatkan Zhuawan untuk tidak kembali, dan untuk menjauh sejauh mungkin dari wilayah tuan rumah. Zhuawan tidak membalas pesan Long Xiaotian. Sebaliknya, ia bergegas kembali ke Ryuka sesegera mungkin. Dengan kekuatannya saat ini, dia sudah berdiri di puncak langit berbintang ini. Tidak peduli seberapa kuat sakra, Zhuawan tidak berpikir bahwa kecepatan kemajuan sakra dapat melampauinya dan bahwa dia akan menjadi lawannya. Setelah menyelesaikan krisis di Ryuka, Zhuawan langsung pergi ke Sekte Mayat Yin 10 ekstremitas untuk membunuh Sakyamuni. Dia tahu bahwa Sakyamuni mempunyai kemampuan istimewa yang memungkinkannya terlahir kembali dari setetes darah. Kali ini, dia tidak hanya akan menghancurkan jiwa Sakyamuni, tetapi juga tubuh fisiknya. Dia akan sepenuhnya menghapus keberadaan Sakyamuni dari dunia ini. Di aula konferensi markas Ryuka, Long Xiao Tian mondar-mandir, matanya penuh kecemasan. Aula konferensi itu sangat besar. Selain Long Xiao Tian, Feng Xiao, Lu Han Tian, Wu Di, dan petinggi Ryuka lainnya juga hadir. Baik Long Xiao Tian, Lu Han Tian, atau yang lainnya, napas mereka lemah, wajah mereka pucat, dan beberapa di antara mereka bahkan berlumuran darah. Aku tidak menyangka Wen, Er akan kembali ke wilayah Surgawi Suan Mi saat ini. Sungguh saat yang buruk untuk kembali. Wajah Long Xiao Tian penuh dengan kecemasan. Feng Xiao menghentikan Long Xiao Tian dan berkata dengan cemas, Xiao Tian, apakah kamu sudah mengirim pesan pada Wen Er? Katakan padanya untuk tidak datang, tinggalkan wilayah tuan rumah dan pergi ke domain sila yang lebih aman. Ini tempat yang berbahaya, dan ini bukan tempat yang bisa dia datangi. Long Xiao Tian mendesah pelan, ya, tapi kau tahu karakter Wen Er. Dia tahu situasi di wilayah tuan rumah dan bahaya yang dihadapi Ryuka kita. Bahkan jika dia tahu itu jalan buntu, dia tidak akan hanya duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Dia pasti akan datang. Feng Xiao sangat cemas hingga hampir menangis. Dia adalah ibu Zhuawan dan mengenal Zhuawan lebih baik daripada siapapun. Seperti yang dikatakan Long Xiao Tian, Zhuawan pasti tidak akan meninggalkan Ryuka. Ketika Zhuawan telah menempatkan mereka di markas keluarga Huang Ji dan meninggalkan Ryuka untuk menjelajah sendirian, tingkat kultivasinya bahkan belum mencapai tingkat pencipta. Mereka tahu bahwa Zhuawan sangat berbakat, tetapi meskipun ia telah memperoleh beberapa kesempatan yang menguntungkan, tingkat kultivasinya hanya pada tingkat pencipta. Dengan tingkat kultivasi seperti ini, kembali ke keluarga Long sama saja dengan mencari kematian. Belum lagi fakta bahwa Jade Dog, Beast King Gate, dan Earth Spirit Society memiliki beberapa pencipta. Bahkan jika Zhuawan dapat membantu Ryuka menangkis serangan ketiga kekuatan ini, Sekte Yin Kor 10 ekstremitas memiliki banyak pembudidaya yang kuat. Terutama setelah mendapatkan bunga orang mati, yang merupakan ramuan yang menantang surga, jumlah elit di Sekte Yin Kors dari 10 ultimates telah meningkat pesat selama bertahun-tahun. Bisakah Zhuawan mengalahkan kekuatan seperti itu? Mengingat karakter Zhuawan, dia pasti akan datang ke sini tanpa ragu-ragu. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah bertahan sedikit lebih lama. Zhuawan bukan orang yang impulsif, dan dia tidak akan menyerang begitu saja. Selama kita bertahan, Zhuawan mungkin menemukan cara untuk menyelinap masuk. Saya pikir ketika saatnya tiba, kita dapat mengandalkan keterampilan formasi susunan Zhuawan untuk mengatur ulang formasi susunan pangkalan. Dengan begitu, kita akan memiliki kesempatan untuk melawan. Lu Hantian berdiri. Matanya berbinar saat dia menganalisis situasi untuk semua orang. Long Xiao Tian dan Feng Xiao saling berpandangan dan tersenyum pahit. Mereka juga merasa bahwa ide Lu Hantian adalah yang paling praktis. Zhuawan pasti akan datang. Yang perlu mereka pikirkan sekarang adalah menunggu Zhuawan tiba dan menemukan cara yang lebih baik untuk melindungi Zhuawan. Tiba-tiba, seorang kultifator tergesa-gesa berlari ke olah pertemuan dan berteriak dengan suara gemetar, Patriark, sesuatu yang buruk telah terjadi. Formasi susunan pangkalan tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Orang-orang yang awalnya berdiskusi di ruang konferensi langsung membeku setelah mendengar kalimat ini. Mata mereka semua dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Bagaimana itu mungkin? Formasi susunan pangkalan itu berada di puncak level penciptaan. Tidak mungkin bagi dermaga Jasper, gerbang raja binatang, dan masyarakat roh bumi untuk menghancurkannya dalam waktu sesingkat itu. Long Xiaotian berkata dengan kaget. Sang kultifator berlutut dengan satu kaki dan berkata, para master abadi dari aliansi abadi Array Pill ada di sini. Mereka ada di sini untuk membantu Jasper Dock, Beast Kingget, dan Earth Spirit Society menghancurkan formasi susunan markas kita. Apa? Aliansi abadi susunan Pill juga ikut campur. Ryuka kita tidak punya permusuhan dengan Pill Array Immortal Alliance. Mengapa mereka membantu Jasper Dock, Beast Kingget, dan Earth Spirit Society melawan Ryuka kita? Long Xiaotian menatap dengan tidak percaya. Xiaotian, ayo keluar dan lihat. Jika formasi susunan pangkalan tidak dapat bertahan, kita hanya bisa bertarung dengan punggung menempel pada dinding. Feng Xiaoh segera menenangkan diri dan berkata dengan suara rendah. Long Xiaotian juga menjadi tenang dan berkata dengan suara rendah, ayo keluar. Han Tian, pergi dan atur orang-orang. Jika formasi susunan pangkalan benar-benar rusak, maka kita akan bertarung. 3427 Ketika Long Xiaotian dan yang lainnya keluar dari aula konferensi, mereka segera melihat seorang pemuda berjubah panjang melayang di atas barisan besar pangkalan Ryuka. Matanya dipenuhi dengan kesombongan. Pada saat ini, pemuda itu dikelilingi oleh bendera-bendera Array. Tangannya membentuk segel saat ia mencoba menghancurkan Array besar pangkalan Ryuka. Di bawah serangan pemuda berjubah panjang, perkemahan keluarga panjang yang mega benar-benar mulai beriak dan menyebar ke sekitarnya. Ketika Long Xiaotian dan yang lainnya melihat pemuda berjubah panjang itu, ekspresi mereka sedikit berubah. Pemuda ini tidak asing bagi mereka. Dia adalah pemimpin aliansi Abadi Array Pil saat ini, Xu Wenlin. Orang ini benar-benar datang untuk membantu menghancurkan susunan besar pangkalan kami. Feng Xiao menatap Xu Wenlin dengan tatapan tidak bersahabat. Xu Wenlin bukan berasal dari wilayah Dao Timur. Ia adalah seorang jenius muda dalam susunan pil yang dikirim oleh wilayah Dao Susunan Pil. Ngomong-ngomong, Xu Wenlin dibawa ke sini oleh Bu Yang Rong. Bu Yang Rong datang dari domain Dao Array Pil ke aliansi Abadi Array Pil di wilayah tuan rumah terutama untuk menilai apakah Xu Wen memiliki kualifikasi untuk menjadi kepala aliansi-aliansi Abadi Array Pil. Hasil dari ujian tersebut adalah kemampuan formasi pil Xu Wenlin berada di atas Xu Wenlin. Namun Bu Yang Rong mengingkari janjinya dan mengambil aliposisi ketua aliansi dari Xu Wen tanpa izin, dan memberikan jabatan ketua aliansi kepada Xu Wenlin. Xu Wenlin tidak pernah ingin menjadi pemimpin aliansi. Alasan dia mengambil aliposisi itu adalah karena anggota aliansi Abadi Pil Array telah membuat keributan. Setelah Bu Yang Rong dan Xu Wenlin tiba, anggota aliansi Abadi Susunan Pil telah mengubah sikap mereka dan mendukung Xu Wenlin. Oleh karena itu, meskipun keterampilan Susunan Pil Xu Wen berada di atas Xu Wenlin, dia tidak berminat untuk terus menjadi pemimpin aliansi. Setelah mengundurkan diri dari posisi pemimpin aliansi, dia pergi ke medan perang Star Wars. Dia tidak menyangka akan butuh waktu lama untuk kembali. Setelah Xu Wen kembali, wilayah Dau Timur mengalami pergolakan besar. Semua ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan Xu Wen. Dan sejak Xu Wenlin kalah dari Xu Wen dalam pertempuran alkimia, dapat dikatakan bahwa ia selalu memendam kebencian terhadap Xu Wen di dalam hatinya. Selama bertahun-tahun, ia terus mencari tahu tentang keberadaan Xu Wen. Begitu mengetahui tentang Xu Wen, Xu Wenlin akan menghubungi banyak ahli untuk mengepung dan memusnahkan Xu Wen. Hanya dengan membunuh Xu Wen secara menyeluruh, kebencian di hatinya dapat teratasi. Sayangnya, setelah bertahun-tahun, Xu Wenlin tidak menemukan jejak Xu Wen. Seolah-olah Xu Wen telah menghilang begitu saja setelah aliansi abadi dari aliansi abadi pil aray. Dari yang Xu Wenlin, aliansi abadi-aliansi abadi, aliansi abadi-dau aliansi abadi-aliansi 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 abadi. Dari abadi-abadi-abadi aliansi iman abadi-abadi-abadi-ibadi-iman abadi-abadi-abadi-abadi-abadi-abadi-abadi-abadi-abadi abadi-abad-i-abadi-abadi-abadi formasi susunan Dao abadi Zhu Wenlin adalah seorang jenius dari domain Dao susunan alkimia. Statusnya di domain Dao susunan alkimia tidaklah rendah. Membangun hubungan dengan seorang jenius susunan alkimia yang menjanjikan seperti itu hanya akan menguntungkan Sakyamuni. Lebih jauh lagi, Zhu Wenlin telah banyak berkontribusi pada budidaya bunga orang mati. Ketika Zuen Lin mengetahui bahwa Zuawan adalah murid Ryuka, dia bergegas ke Ryuka tanpa henti untuk membantu dermaga Jasper, gerbang raja binatang, dan masyarakat roh bumi menghancurkan barisan besar perkemahan Ryuka. Permintaan Zuen Lin adalah setelah menerobos perkemahan Ryuka, dia harus membawa semua kerabat Ryuka kembali ke aliansi Abadi Araipil. Ide Zuen Lin adalah karena dia tidak dapat menemukan Zuawan, dia akan melampiaskan semua kebenciannya kepada kerabat Zuawan. Ketika Zuawan kembali di masa depan dan mengetahui bahwa kerabatnya telah tewas di tangannya, dia mungkin akan sangat kesakitan dan akan mengambil inisiatif untuk mencarinya. Saat itu, Zuawan akan meninggal, dia akan mengundang banyak ahli untuk mengepung dan memusnahkan Zuawan. Tangan Zuen Lin dengan cepat membentuk segel, dan susunan perkemahan bergetar semakin keras. Riak-riak susunan Dao menyebar, seperti riak-riak di permukaan danau, melonjak keluar. Itu tampak sangat mempesona dan kuat. Di belakang Zuen Lin ada pasukan yang padat. Pasukan ini terbagi menjadi tiga kubu, yaitu Jasper Dock, Beast King Gate, dan Earth Spirit Society. Dan di depan masing-masing ketiga pasukan itu, ada sosok yang memiliki aura luas. Ketiga toko ini adalah Yin Guyun, Master Sekte Jasper Dock, Master Sekte Beast King Gate, Violin Jadebis, dan Master Sekte Earth Spirit Society, Gong Zifan. Ketiganya berdiri diam di depan pasukan. Mata mereka berkedip saat mereka melihat Zu Wan Lin melambaikan bendera formasi untuk menghancurkan formasi. Sangat mudah untuk memiliki Master Array Ilahi seperti itu. Kita bahkan tidak perlu menggunakan seorang prajurit pun untuk menghancurkan Array yang merepotkan itu. Master Sekte Jasper Dock Yin Guyun tertawa. Yin Guyun tampak berusia tiga puluhan. Kulitnya seputih salju, dan dia memiliki pesona wanita dewasa. Tubuhnya sangat seksi, dan setiap gerakannya penuh pesona. Iya. Meskipun Sekte kita juga memiliki Master Array Ilahi, dibandingkan dengan Master Alian Sisu, mereka bahkan tidak kalah sedikitpun. Master Sekte Bis Kinget, Violin Jade Bis, mendesah. Selain itu, Master Alian Sisu berasal dari domain dao alkimia yang misterius. Asal usulnya tidak sederhana. Kalau tidak, Master Sekte Sakyamuni tidak akan mencoba membangun hubungan dengan Master Alian Sisu. Master Sekte Earth Spirit Society Gong Zifan menimpali. Ketiganya kagum pada Zu Wen Lin. Mereka semua ingin membangun hubungan baik dengan Zu Wen Lin. Pada saat ini, tatapan Zu Wen Lin menjadi semakin arogan. Dia bahkan mengejek, ini adalah susunan yang dibuat oleh Zu Wen. Haha, dasar sampah. Dia sama sampahnya dengan Zu Wen. Kalau aku mau menghancurkannya, itu akan jadi mudah. Zu Wen Lin terus memfitnah Zu Wen saat dia menghancurkan formasi. Kata-katanya sangat tidak menyenangkan. Orang-orang Ryuka yang berada di barisan itu sangat marah ketika mendengar Zu Wen Lin menghina Zu Wen. Mereka merasa bahwa Zu Wen Lin telah bertindak terlalu jauh. Long Xiao Tian dan yang lainnya juga sangat marah. Feng Xiao bahkan membalas, kau meremehkan Wen Er seperti ini. Saat kau kalah dari Wen Er dalam pertempuran Alkimia Aliansi Abadi Formasi Pil, kau jauh lebih rendah dari Wen Er. Bukankah itu lebih buruk? Zu Wen Lin, yang awalnya menghancurkan formasi, sangat marah ketika mendengar Feng Xiao menyebutkan masa lalu. Urat-urat didahinya menonjol, dan dia mengeluarkan raungan seperti binatang buas. Kekalahan dalam pertempuran Alkimia selalu menjadi beban di hati Zu Wen Lin. Itu juga merupakan skala kebalikannya. Sekarang setelah Feng Xiao menyebutkannya, Zu Wen Lin sangat marah hingga dia hampir kehilangan akal sehatnya. Jalang, tunggu saja. Setelah aku menghancurkan susunan ini, aku akan menjadi orang pertama yang membunuhmu. Jangan khawatir, aku tidak akan langsung membunuhmu. Sebaliknya, aku akan menyiksamu perlahan-lahan sampai kau mati. Zu Wen Lin meraung dengan marah, dan tindakannya menjadi lebih ganas dan cepat. Susunan besar perkemahan itu beriak hebat, dan banyak retakan muncul di atasnya. Jelas bahwa susunan besar itu tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Orang-orang Ryuka yang ada di barisan itu semuanya gelisah. Retakan. Ketika Zu Wen Lin melemparkan bendera susunan terakhir, susunan besar perkemahan itu hancur berkeping-keping menjadi pecahan-pecahan transparan yang tak terhitung jumlahnya dan berserakan ke segala arah. Membunuh. 3428. Ketika pangkalan Ryuka hancur total, gemuru perang terdengar bagaikan guntur, memekatkan telinga. Pasukan gabungan Jasper Dock, Beast Kingsack, dan Earth Immunitions Association muncul di langit. Seperti awan gelap, mereka menyelimuti seluruh perkemahan Long Family dalam bayang-bayang. Dasar bajingan Ryuka, matilah kalian. Zu Wen Lin meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya saat ia melayang di udara, menatap ke bawah ke arah pangkalan Ryuka. Tawanya yang mengejek memenuhi udara di atas pangkalan Ryuka. Long Xiaotian dan seluruh eselon atas terkejut. Hantian, apakah kamu siap? Long Xiaotian berkata kepada Luhantian dengan tatapan serius di matanya. Saat ini, Luhantian memegang tombak dan mengenakan baju besi emas. Di belakangnya adalah pasukan Ryuka. Patriark, kami siap. Luhantian menganggup pada Long Xiaotian, lalu mengangkat tombaknya dan berteriak, bunuh. Siapapun yang menyerang Ryuka akan dibunuh tanpa ampun. Membunuh. Membunuh. Petik dua. Petik dua. Pasukan Ryuka meraum bagai gelombang pasang, lalu, dipimpin Luhantian, menyerbu ke langit dan bertempur dengan pasukan gabungan Jasper Dock, Beast King Gate, dan Earth Spirit Society. Kedua pasukan itu saling serang, dan udara dipenuhi darah. Pedang dan bilah pedang saling bersahutan. Pemandangan yang luar biasa. Namun, jumlah tentara Ryuka hanya setengah dari jumlah tentara sekutu. Saat mereka bertempur, tentara Ryuka berhasil ditekan. Namun, pasukan Ryuka penuh semangat dan tidak takut mati. Mereka bertempur dengan mempertaruhkan nyawa. Meskipun mereka ditekan, tidak akan mudah bagi pasukan sekutu untuk mengalahkan pasukan Ryuka. Luhantian bergegas ke depan dan mengacungkan tombak panjang di tangannya. Petir menyambar dan guntur bergemuruh. Sikapnya yang mengesankan sangat kuat. Setiap serangan tombak disertai dengan cipratan darah. Luhantian sangat kuat. Seolah-olah dia telah memasuki wilayah yang tak terhentikan. Setiap serangan tombak mampu membunuh puluhan kultifator. Darah berceceran di mana-mana. Oh, kau Luhantian, pakar Ryuka kedua setelah Long Xiao Tian, kan? Lumayan, kamu sudah menjadi pencipta tingkat menengah. Sayangnya, kamu akan mati hari ini, dan kamu akan mati di tanganku. Suara menyeramkan tiba-tiba terdengar dari sisi kanan Luhantian. Suara menyeramkan itu disertai ledakan energi yang mengerikan. Sasarannya adalah bagian belakang kepala Luhantian. Mata Luhantian menyipit saat merasakan ledakan energi yang mengerikan di belakangnya. Dia mengeluarkan raungan rendah dan memutar tubuhnya. Dia langsung berbalik dan memegang tombaknya di depannya untuk melindungi dirinya sendiri. Dia bisa merasakan bahwa pemilik suara di belakangnya menyerang dengan sangat cepat. Dia tidak bisa membalas dan hanya bisa bertahan secara pasif. Bam! Serangan mengerikan itu menghantam tombak panjang yang dipegang Luhantian dengan keras dan kekuatan yang dahsyat meledak. Ruang di sekitarnya mulai runtuh dan runtuh. Luhantian mengerang dan tanpa sadar terpental. Dia baru berhasil menstabilkan dirinya setelah terbang kembali beberapa ribu meter. Dia memandang sosok yang berdiri di depannya. Tria parubaya ini memiliki aura yang mengamuk di sekujur tubuhnya. Tubuh bagian atasnya telanjang, dan otot-ototnya yang kencang terekspos ke udara seperti naga yang melingkar. Hanya dengan melihatnya, dia tampak seperti binatang buas yang mengamuk. Luhantian mengenali pria parubaya ini. Orang ini adalah master sekte gerbang raja binatang buas, binatang buas diok yang kejam. Dikatakan bahwa tubuh fisik orang ini sangat kuat dan tidak lebih lemah dari para ahli kuat dari alam surga primitif. Mata Luhantian dipenuhi rasa takut. Dia tahu bahwa kultivasi binatang diok ganas ini jauh lebih tinggi darinya. Dia adalah seorang pencipta puncak. Oh, reaksimu tidak buruk. Kau benar-benar mampu memblokir seranganku. Para kultivator dewa penciptaan tingkat menengah biasa akan terluka parah jika mereka terkena seranganku. Binatang diok ganas mengangkat alisnya, namun tatapannya tertuju pada baju perang berlapis emas milik Luhantian. Dia tidak bodoh. Dia secara alami melihat bahwa alasan mengapa Luhantian tidak terluka parah terutama karena baju perang berlapis emas di tubuhnya. Tidak diragukan lagi, baju perang berlapis emas ini adalah artefak dewa tingkat tinggi. Selain itu, itu adalah artefak dewa pertahanan. Ini sangat langka. Binatang diok kejam itu mencibir, Luhantian, serahkan baju perang emasmu, dan aku akan memberimu kematian yang cepat. Aku akan membuatmu mati dengan tidak terlalu menyakitkan. Luhantian menarik napas dalam-dalam. Dia memperoleh baju perang berlapis emas ini secara kebetulan. Itu adalah artefak dewa sang pencipta tingkat puncak. Dengan baju zirah perang berlapis emas ini, meskipun tingkat kultifasinya hanya pada tahap pertengahan tahap pencipta, itu sudah cukup untuk melawan pencipta di tahap puncak. Dia mendengus dingin dan berkata, masih belum diketahui siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Kau ingin aku menyerahkan baju perangku. Ku rasa air telah masuk ke otakmu. Sambil berbicara, Luhantian menghentakkan kaki kanannya dan menyerbu ke arah binatang Giyok Ganas bagaikan anak panah. Haha, kau menolak bersulang hanya untuk dipaksa minum-minuman beralkohol. Kau sedang mencari kematian. Wajah violen Jadebis berubah dingin. Dia melepaskan auranya, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura darah yang ganas. Dia seperti binatang buas, tak tertandingi di dunia. Ledakan-ledakan-ledakan. Seketika, Luhantian dan binatang Giyok Ganas bertabrakan dengan keras. Binatang Giyok kejam memegang pedang di tangannya, dan cahaya pedang mengalir di sekujur tubuhnya. Itu sangat mengerikan. Namun, Luhantian tidak mundur. Tombaknya seperti naga, dan setiap tombak dapat meledakan bayangan tombak yang mengerikan. Cahaya pedang dan bayangan tombak saling bertabrakan, dan kekuatan mengerikan meledak. Kekuatan itu menyebar ke segala arah, membentuk gelombang demi gelombang mengerikan di kehampaan. Harus dikatakan bahwa kekuatan binatang Giyok Ganas memang lebih tinggi dari Luhantian. Luhantian benar-benar tertekan, dan wajahnya pucat. Namun, baju perang berlapis emas di tubuh Luhantian sangat luar biasa. Baju perang itu memancarkan semburan cahaya kemasan, menghalangi sebagian besar serangan binatang Giyok Ganas setiap saat. Namun meski begitu, Luhantian masih ditekan hebat oleh Yesiwen. Bagaimanapun, binatang Giyok Ganas adalah pemimpin sekte dari kekuatan tingkat Istana Dao. Meskipun kultifasinya berada di puncak tahap pencipta, kecakapan bertarungnya bahkan lebih mengerikan daripada pencipta puncak biasa. Bagi Luhantian, mampu berhadapan dengan binatang Giyok Ganas dan tidak terkalahkan sudah sangat mengesankan. Ketika Luhantian diserang oleh binatang Giyok Ganas, pemimpin sekte Jasper Dog, Yin Guyun, dan pemimpin sekte masyarakat roh bumi, Gong Zifan, masing-masing pergi mencari Long Xiao Tian dan Feng Xiao. Sedangkan untuk para pencipta Jasper Dog, Beast King Gate, dan Earth Spirit Society yang lain, mata mereka tertuju pada para petinggi Riyuka. Long Xiao Tian, konon katanya kamu adalah orang terkuat di Riyuka. Namun, kultifasimu baru pada tahap akhir dari tahap pencipta. Aku khawatir kamu tidak akan mampu memenuhi namamu. Hari ini, aku, Gong Zifan, akan menginjak-injakmu dan menginjak-injakmu dengan sembarangan. Pemimpin sekte masyarakat roh bumi, Gong Zifan, muncul di depan Long Xiao Tian seperti hantu dan menembakkan sinar cahaya ke arah Long Xiao Tian. Tidak pasti siapa yang akan diinjak-injak hari ini. Long Xiao Tian mendengus dingin. Dia mengeluarkan pedang dan bertarung dengan Gong Zifan. Fluktuasi energi yang mengerikan meledak, dan awan jamur yang mengerikan menyebar di langit di atas Riyuka. Ini adalah fenomena yang disebabkan oleh tabrakan energi yang kuat. 3429 Feng Xiao melihat Long Xiao Tian ditahan oleh Gong Zifan, dan tatapannya menjadi dingin. Dia ingin membantu Long Xiao Tian, tetapi dia dihentikan oleh suara tawa yang keras seperti lonceng. Di depan Feng Xiao, pada suatu waktu yang tidak diketahui, sesosok tubuh menawan telah menghalangi jalannya, dan tawannya yang seperti lonceng terus bergema. Minggir, kata Feng Xiao dengan dingin. Sosok rupawan yang menghalangi jalan Feng Xiao adalah Master Sekte Jadekov, Yin Guyun. Yin Guyun berjalan perlahan ke arah Feng Xiao dengan langkah-langkahnya yang anggun bak kucing, dan berkata sambil tersenyum, Minggir. Teruslah bermimpi, tapi lawanmu adalah aku. Kalau kau tidak serius, aku tidak bisa menjamin bahwa aku tidak akan berbelas kasihan dan membunuhmu. Tentu saja, demi wanita cantik sepertimu, aku tidak akan membiarkanmu mati dengan cara yang mengerikan. Aku akan membiarkanmu mati dengan indah. Ucap Yin Guyun lalu menghilang dari tempatnya. Bagaikan hantu, dia muncul di belakang Feng Xiao dan mencakar leher Feng Xiao. Suaranya tak bersuara, namun kilatannya tajam menusuk di udara. Jika cakar ini mengenai, kepala Feng Xiao akan terpisah dari tubuhnya. Tubuh Feng Xiao terbakar, dan perisai api tebal terbentuk di belakangnya, menghalangi serangan diam-diam Yin Guyun. Kemudian, tubuh Feng Xiao yang halus berputar sedikit, dan dia menyerang dengan berani. Api membumbung tinggi ke langit, menyebar di cakrawala, dan tampak seolah-olah seluruh langit terbakar. Yin Guyun juga tidak sederhana, dan cakarnya membentuk energi yang sangat ramping, dan dia mengayunkannya dengan ganas. Tiba-tiba, udara dipenuhi dengan susunan bila energi yang padat, menghalangi api yang memenuhi langit. Pada saat ini, seluruh kam Ryuka berada dalam kekacauan, dan pasukannya membunuh dan menghancurkan segalanya tanpa alasan. Api membumbung tinggi ke langit, dan bangunan-bangunan megah runtuh menjadi reruntuhan. Dalam waktu singkat, jumlah prajurit Ryuka berkurang, dan mayat-mayat berjatuhan dari langit, membentuk gunung mayat dan lautan darah. Banyak petinggi Ryuka juga mulai tumbang. Jasper Dog, Beast King Gate, dan Earth Spirit Society memiliki lebih banyak ahli tingkat pencipta daripada Ryuka, dan eselon atas Ryuka bukanlah tandingan mereka. Seiring berjalannya waktu, eselon atas Ryuka akan musnah, dan Ryuka akan musnah dari muka bumi. Saat kedua pasukan bertempur, Zhu Wenlin mengeluarkan bendera formasi dan membentuk segel tangan, menyiapkan formasi pembantaian di sekitar kubur Ryuka. Huff! Ryuka ini memiliki cukup kekuatan untuk mampu bertahan melawan pasukan gabungan Jasper Dog, Beast King Gate, dan Earth Spirit Society. Namun, Ryuka akan segera jatuh. Hehe! Zhu Wenlin mencibir, dan melemparkan bendera terakhir. Tiba-tiba, niat membunuh yang mengerikan melonjak di dalam kam Ryuka. Badai niat membunuh menerjang pasukan Ryuka, tetapi pasukan gabungan Jasper Dog, Beast King Gate, dan Earth Spirit Society tidak terpengaruh sama sekali. Jelaslah bahwa seseorang telah menyiapkan barisan pembantaian di sekitar kam Ryuka, dan barisan tersebut secara khusus menargetkan kam Ryuka. Luhan Tian, Long Xiao Tian, dan yang lainnya melihat kejadian ini, dan wajah mereka berubah drastis. Melihat pasukan Ryuka menjerit kesakitan dan kesakitan, mata mereka memerah. Mereka benar-benar ingin menyelamatkan anggota klan Long, tetapi mereka terjerat dan ditekan dengan kejam. Mereka bahkan tidak bisa melindungi diri mereka sendiri, apalagi menyelamatkan anggota klan Long. Zhu Wenlin tidak dapat menahan tawa terbahak-bahak saat melihat pasukan keluarga Long mundur selangkah demi selangkah di bawah pengaruh formasi pembunuh. Kemudian, tatapan Zhu Wenlin terkunci pada Feng Xiao yang sedang ditekan oleh Yin Guyun. Dasar jalan, beraninya kau menyinggung perasaanku. Sekarang, aku akan beritahu kau akibat dari menyinggung perasaanku. Mata Zhu Wenlin berkilat tajam, dan dia melemparkan bendera formasi di tangannya. Seketika, tiga badai niat membunuh menyerbu ke arah Feng Xiao. Master Sekte Dermaga Jasper Yin Guyun sangat kuat, dan dia juga merupakan seorang pencipta tingkat atas. Kultivasi Feng Xiao mirip dengan Luhantian, dan dia hanya seorang pencipta tingkat menengah. Dalam pertarungan dengan Yin Guyun, Feng Xiao ditekan dengan sangat buruk. Wajahnya pucat, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Kalau bukan karena Feng Xiao yang didukum oleh senjata dewa pencipta puncak yang Zhu Wen tinggalkan untuknya, dia pasti sudah dikalahkan. Pu Chi. Feng Xiao mengerang dan memuntahkan setegup darah, dan dia terpaksa mundur. Yin Guyun juga mundur beberapa langkah, dan dia menatap Feng Xiao dengan heran. Dia tidak menyangka Feng Xiao akan mampu bertahan begitu lama. Dia menatap cermin perunggu di tangan Feng Xiao, dan jejak keserakahan muncul di matanya. Dia tahu bahwa Feng Xiao hanya bisa bertahan sampai sekarang karena cermin perunggu ini. Cermin perunggu ini jelas merupakan senjata ilahi sang pencipta yang paling hebat. Bahkan dia tidak memiliki senjata ilahi setingkat ini. Jika dia bisa mendapatkannya, kecakapan bertarungnya pasti akan meningkat pesat. Saat Yin Guyun hendak menyerang lagi, dia merasakan tiga badai niat membunuh di belakangnya. Suara mendesing. Tiga badai niat membunuh itu sangat cepat, dan mereka menyapu Yin Guyun dan langsung meledak ke tubuh Feng Xiao. Ekspresi Feng Xiao sedikit berubah, dan dia memanggil cermin perunggunya untuk menghalangi tiga badai niat membunuh. Namun, dia masih terluka dan memuntahkan seteguk darah. Selain itu, dia dipaksa mundur berkali-kali di bawah kekuatan badai niat membunuh yang dahsyat. Pada saat ini, Yin Guyun menyerang. Dia muncul di belakang Feng Xiao seperti hantu, dan tangannya yang seperti batu giyok meledak dengan keras, mendarat di punggung Feng Xiao. Uci. Feng Xiao hanya bisa menahan badai niat membunuh itu, dan sekarang dia tidak punya kekuatan untuk melawan Yin Guyun. Dia dipukul langsung, dan darah menyembur keluar. Wajahnya sangat pucat, dan dia jatuh terduduk ke tanah. Cermin perunggu di tangan Feng Xiao terlepas dari tangannya. Yin Guyun menatap lurus ke arah cermin perunggu. Dia tidak terus mengejar Feng Xiao, tetapi malah terbang menuju cermin perunggu itu. Feng Xiao jatuh ke tanah, seluruh tubuhnya terasa sakit, seolah-olah semua tulang di tubuhnya patah, dan dia tidak bisa bergerak. Feng Xiao melihat Yin Guyun mengejar cermin perunggu dan tidak terus menyerangnya, dia pun tak dapat menahan napas lega. Namun, ekspresi Feng Xiao segera berubah. Dia merasakan niat membunuh yang mengerikan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dia menoleh dan melihat Zhu Wenlin perlahan berjalan ke arahnya, wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak tersamar. Feng Xiao berusaha keras untuk bangun, tetapi sayangnya, lukanya terlalu parah, dan dia tidak bisa bangun sama sekali. Dia hanya bisa melihat Zhu Wenlin mendekat. Zhu Wenlin juga tahu bahwa luka Feng Xiao tidak ringan, jadi dia tidak terburu-buru, dan berjalan perlahan. Dasar jalang, ini balasanmu karena membuatku marah. Kudengar kau adalah ibu kandung si bajingan Zhu Wen. Jangan khawatir, aku tidak akan langsung membunuhmu, tapi aku akan menyiksamu perlahan sampai mati. Aku akan membalas semua hinaan yang telah dilontarkan bajingan Zhu Wen itu kepadamu, dan aku akan membalasmu dua kali lipat. Zhu Wenlin teringat pada Zhu Wen, wajahnya nyaris berubah, ganas dan menakutkan. Xiao Long Xiao Tian yang sedang bertarung dengan Gong Zifan melihat Feng Xiao yang terluka parah tergeletak di tanah, dan Zhu Wenlin yang terus-menerus mendekati Feng Xiao. Wajah Long Xiao Tian berubah. Dia tahu bahwa Feng Xiao pernah membuat Zhu Wenlin marah dengan sebuah kalimat sebelumnya. Jika Feng Xiao jatuh ke tangan Zhu Wenlin, dia pasti akan mati. Memikirkan hal ini, hati Long Xiao Tian dipenuhi kecemasan. Dia meraung, ingin mengusir Gong Zifan dan menyelamatkan Feng Xiao. 3430 Long Xiao Tian meraung marah. Melihat Zhu Wenlin mendekati Feng Xiao, dia tidak sabar untuk bergegas ke sisi Feng Xiao. Namun, Gong Zifan tidak membiarkan Long Xiao Tian berhasil. Dia mencibir dan bahkan memprovokasi Long Xiao Tian dengan kata-kata. Mati. Long Xiao Tian meraung. Darah di tubuhnya tiba-tiba meledak seolah terbakar, dan auranya meningkat ratusan ribu. Long Xiao Tian menebas dengan pedangnya. Seketika, cahaya pedang itu meledak seperti air terjun. Gong Zifan yang awalnya memasang ekspresi mengejek, merasakan cahaya pedang yang menakutkan di depannya, dan ekspresinya akhirnya berubah. Gong Zifan mengangkat senjata suci di tangannya, ingin menangkis serangan putus asa Long Xiao Tian. Namun, ia segera menyadari bahwa pedang Long Xiao Tian terlalu menakutkan. Ia mengerang dan tanpa sadar terlempar ke belakang, memuntahkan setegup darah. Ekspresi Long Xiao Tian bahkan lebih buruk. Saat dia memukul mundur Gong Zifan, dia bergegas menuju Feng Xiao dengan mata merah. Apakah orang ini gila, dia benar-benar membakar darahnya tanpa peduli dengan nyawanya. Apakah dia tidak takut mati? Setelah Gong Zifan diusir, dia menatap punggung Long Xiao Tian dengan ekspresi yang sangat muram dan mengejarnya. Pada saat itu, Long Xiao Tian memang telah membakar sebagian besar esensi darahnya. Kekuatannya langsung melonjak ke puncak tahap Dewa Penciptaan, dan kekuatannya bahkan lebih mengerikan daripada Gong Zifan. Tentu saja, Long Xiao Tian harus membayar harga yang mahal karena menyanyiakan esensi darahnya seperti ini. Setelah ini, basis kultifasinya akan turun. Terlebih lagi, jika ia terus membakar esensi darahnya, nyawanya bahkan mungkin dalam bahaya. Bagaimanapun, Long Xiao Tian tidak membakar sebagian kecil esensi darahnya, tetapi sebagian besar. Ia sama sekali tidak peduli dengan nyawanya. Su Wenlin sudah dekat dengan Feng Xiao. Senyum kejam muncul di wajahnya, tetapi segera, senyum di wajahnya membeku. Su Wenlin tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia melihat Long Xiao Tian bergegas mendekat tanpa mempedulikan nyawanya, dan matanya menyipit karena takut. Orang ini benar-benar gila, dia membakar darahnya tanpa peduli dengan nyawanya. Su Wenlin mendengus dingin dan mengeluarkan bendera Arai. Seketika, Arai pembunuh di sekitarnya diaktifkan, mengumpulkan semua niat membunuh di depan Su Wenlin. Kemudian, tiba-tiba melesat keluar dan meledak ke arah Long Xiao Tian. Long Xiao Tian, Long Xiao Tian, dan seni pedang Long Xiao Tian, Dewa Pedang Penciptaan. Cahaya pedang yang kuat itu terlalu menakutkan. Itu benar-benar menembus badai niat membunuh satu demi satu. Ekspresi Su Wenlin berubah. Dia sedikit terkejut dengan kekuatan Long Xiao Tian saat ini. Dia sedikit gugup dan tanpa sadar mundur beberapa langkah. Yin Gu Yun, kemarilah dan bantu aku menghalangi Gu Yun orang ini. Su Wenlin buru-buru mendesak Yin Gu Yun, yang baru saja memperoleh cermin perunggu dan sedang mempelajarinya. Yin Gu Yun tidak berdaya. Dia tentu saja tidak bisa mengabaikan Su Wenlin. Bagaimanapun, latar belakang orang ini tidak biasa, dan dia memiliki hubungan yang baik dengan Sakyamuni. Dia tidak berani menyinggung orang ini. Gerakan Yin Gu Yun sangat cepat. Tubuhnya yang menawan berkedip-kedip di udara seperti hantu, dan dalam sekejap, dia muncul di atas Su Wenlin. Tangannya membentuk cakar, dan di ujung jari-jarinya yang ramping, cakar yang transparan dan tajam terbentuk dari energi Ki. Pada saat ini, Long Xiao Tian telah menerobos udara. Dia mengangkat pedang Dewa Kematian di atas kepalanya dan menebas dengan ganas. Cahaya pedang mengalir turun seperti kilat. Yin Gu Yun tidak mau kalah. Dia menyerang dengan cakarnya, dan energi yang kuat meledak, membentuk bayangan cakar binatang buas yang besar. Cakar itu kuat dan berwarna emas. Seolah-olah cakar binatang ini sedang memegang matahari. Ledakan. Cahaya pedang yang mengerikan itu menerobos kehampaan dan menghantam cakar binatang buas itu dengan keras. Tiba-tiba, cahaya pedang dan cahaya kemasan itu meledak, meletus dengan riak-riak gempa susulan yang mengguncang bumi. Ruang di sekitarnya langsung berubah menjadi ketiadaan dan tidak ada lagi kaca. Cahaya pedang itu terlalu tajam. Cahaya itu langsung menembus cakar binatang itu dan mencabik-cabiknya hingga berkeping-keping, tersebar menjadi pecahan-pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Puci. Wajah Yin Gu Yun berubah. Gempa susulan yang dahsyat meledak dan menghantam dadanya, menyebabkan dia memuntahkan setegup darah. Dia menutupi dadanya dan terus mundur. Orang ini. Berapa banyak saripati darah yang dia bakar hingga menjadi begitu kuat. Seru Yin Gu Yun. Wajah Zuen Lin muram. Dia mengeluarkan beberapa bendera formasi, dan dalam sekejap, formasi pembunuh di sekitarnya berubah. Niat membunuh yang mengerikan terkondensasi menjadi bilah-bilah merah darah sepanjang puluhan meter, dan semuanya melesat ke arah Long Xiaotian. Saat bilah-bilah merah darah ini jatuh ke tubuh Long Xiaotian, semuanya meledak, dan kabut berdarah pun keluar. Kekuatannya sangat besar. Bahkan Long Xiaotian yang tak terhentikan yang telah membakar esensi darahnya pun terhenti ketika bilah-bilah ini meledak. Ia memuntahkan setegup darah, dan wajahnya menjadi sangat pucat. Namun, Long Xiaotian meraung ke langit, dan membakar esensi darahnya lagi. Aura di tubuhnya bangkit kembali, dan dia dengan paksa menahan bilah-bilah peledak yang tak terhitung jumlahnya. Baik Zhu Wenlin maupun Yin Guyun, menatap Long Xiaotian yang tak kenal takut di hadapan mereka, mereka merasa bulu kuduk mereka berdiri. Harus dikatakan bahwa Long Xiaotian benar-benar kejam. Dia tidak hanya membenci orang lain, tetapi dia juga kejam terhadap dirinya sendiri. Setelah menahan bilah pedang itu, tatapan dingin Long Xiaotian jatuh pada Zhu Wenlin. Tiba-tiba dia turun, dan pedang di tangannya diarahkan ke jantung Zhu Wenlin. Zhu Wenlin ketakutan. Wajahnya pucat, dan dia terus mundur. Dia dengan cepat menunjuk Long Xiaotian dan berkata kepada Yin Guyun, cepat! Hentikan dia! Yin Guyun juga mundur. Long Xiaotian saat ini terlalu menakutkan. Dia tidak berani mengambil inisiatif untuk menghalangi. Master Sekte Yin, kamu dan aku akan menghentikan orang ini bersama-sama. Dia terus membakar esensi darahnya, dan dia sudah berada di akhir hidupnya. Tidak perlu takut padanya. Pada saat ini, Gong Zifan telah tiba. Dia mengeluarkan senjata ajaib di tangannya dan menyerang Long Xiaotian. Mendengar ini, mata indah Yin Guyun berkedip. Akhirnya, dia mengambil tindakan tegas. Tangan Yin Guyun yang bagaikan batu giok mencengkram kekosongan, dan tangannya berubah menjadi cakar, dan menyerang Long Xiaotian. Yin Guyun dan Gong Zifan bekerja sama, kekuatan mereka sangat kuat. Mereka benar-benar berhasil menangkis serangan mengerikan Long Xiaotian. Su Wenlin melihat Long Xiaotian terhalang, dan baru saat itulah dia merasa lega. Dia sedikit takut sekarang, dan dia tidak berani menyentuh Feng Xiao. Dia ingin menunggu sampai Long Xiaotian terbunuh sepenuhnya oleh Yin Guyun dan Gong Zifan, lalu dia akan bergerak pada Feng Xiao. Dia benar-benar sedikit takut kalau Long Xiaotian akan menjadi gila dan menerobos kekuatan gabungan Gong Zifan dan Yin Guyun, lalu menyerbu ke arahnya. Xiao Tian. Feng Xiao menatap Long Xiaotian yang dihalangi oleh Gong Zifan dan Yin Guyun. Terutama ketika dia melihat wajah Long Xiaotian yang semakin pucat, air matanya jatuh seperti hujan. Dia bisa melihat bahwa Long Xiaotian telah membakar terlalu banyak esensi darah, dan auranya semakin melemah. Ketika saatnya tiba, Long Xiaotian akan benar-benar mati. Puci. Gong Zifan dan Yin Guyun menerobos pertahanan Long Xiaotian, dan menghancurkan dada Long Xiaotian. Long Xiaotian memuntahkan setegup darah, dan jatuh terduduk. Tubuhnya bergedut, dan kesadarannya tidak ringan. Auranya juga sangat lemah. Gong Zifan dan Yin Guyun tidak melanjutkan serangan mereka. Mereka hanya memandang Long Xiaotian dengan jijik. Mereka tahu bahwa Long Xiaotian telah membakar terlalu banyak esensi darahnya, dan sudah ada efek sampingnya. Selain luka-luka di tubuhnya, ada juga efek sampingnya. Terima kasih. Terima kasih.